Patriotisme tidak mungkin tumbuh dari hipokrisi dan slogan-slogan Pertumbuhan jiwa yang sehat dari pemuda harus berarti pula pertumbuhan fisik yang sehat Karena itulah kita, sahabat alam, mentaki gunung Oke, sahabat alam, kembali lagi bersama saya, Rudy Agusman, DGF Channel Sahabat alam, ada beberapa alasan kenapa sahabat alam harus menjajal mentaki gunung Patriotisme tidak mungkin tumbuh dari hipokrisi dan slogan-slogan Seseorang hanya dapat mencintai sesuatu secara sehat kalau ia mengenal objeknya Dan mencintai tanah air dapat ditumbuhkan dengan mengenal negara itu bersama rakyatnya Dari dekat pertumbuhan jiwa yang sehat dari pemuda harus berarti pula pertumbuhan fisik yang sehat Karena itulah saya, sahabat alam semua, mendaki gunung Dan kegiatan mendaki gunung memang harus dicoba Bahkan sebagian elemen masyarakat Sering saya katakan di materi video-video sebelumnya bahwa sekarang kegiatan mendaki gunung Bukan lagi milik sekelompok komunitas yang menamakan diri sebagai penggiat alam, pencinta alam Komunitas mendaki gunung sekarang sudah merambah ke berbagai lapisan masyarakat Bahkan yang tidak punya basic sebagai mendaki gunung pun Sekarang gampang untuk melakukan kegiatan mendaki gunung Tidak ada alasan buat sahabat alam yang belum pernah mencoba mendaki gunung Untuk menjajal mendaki gunung Karena ada beberapa alasan Dari beberapa alasan yang akan saya kemukakan di video ini Tentunya semuanya adalah Alasan-alasan yang memang bermanfaat untuk sahabat alam Alasan yang pertama Tak hanya bekerja dan duduk di belakang meja Tubuh sahabat alam layak diajak mendaki Agar kembali berfungsi sebagaimana mestinya Aktivitas keseharian sahabat alam bekerja di belakang meja Dengan menguras cara fisik dan pikiran Anggah baiknya Fisik sahabat alam Dibawa kerana relaksasi Dibawa heling Keluar dari ruangan kerja sehari-hari Yang pastinya sahabat alam Akan melihat secara panca indah Itu-itu saja setiap hari Baik mata Pikiran hati dan fisik Sahabat alam Coba sesekali relaksasi Heling di alam bebas Dengan mendaki gunung Ya mendaki gunung capek Tapi mata sahabat alam akan melihat Panorama alam Pemandangan dan interaksi-interaksi secara patin Psikologis bersama sahabat-sahabat alam lainnya Saat mendaki gunung Jadi alasan yang pertama ini Fisik pikiran sahabat alam Bawa relaksasi Bawa heling di alam bebas Dengan cara mendaki gunung Alasan yang kedua Saat terbiasa menghirup udara Yang penuh polusi Tak ada salahnya memanjakan Paru-paru sahabat alam Dengan udara yang lebih bersih Sahabat alam Keseharian sahabat alam Memang sahabat alam tidak hanya di dalam ruang kerja Tapi keseharian aktivitas sahabat alam juga pasti monoton Dengan lingkuman yang itu-itu saja Melalui jalur transportasi Dari rumah ke kantor Dari rumah ke tempat pekerjaan Apapun itu pekerjaan sahabat alam Pastinya akan merewati Momen atau panorama yang itu-itu saja Apalagi Untuk sahabat alam yang berada di perkotaan Dengan tingkat polusi yang tinggi Agak baiknya sahabat alam sesekali Melakukan kegiatan mendaki gunung Agar paru-paru sahabat alam Sesekali juga menghirup udara yang bersih Jadi selain alasan yang pertama tadi Alasan yang kedua adalah Secara fisik Kesehatan sahabat alam Bagian dalam Yaitu paru-paru Membutuhkan udara yang bersih Sekalian mencuci Polusi-polusi yang sudah menempel Di pikiran Mata Dan paru-paru sahabat alam Alasan yang ketiga Sejenak meninggalkan jajet dan internet Agar Menjadikan sahabat alam Lebih berasa Di atas gunung sahabat alam Akan belajar sebaik-baiknya Menjadi manusia Rotinitas sahabat alam setiap hari Dengan dunia maya Dengan jajet Dan internet Bila itu tidak diselingi dengan Kegiatan yang positif Seperti menjadikan gunung Tentu sahabat alam secara pergaulan Juga akan terkumpung Terisolir oleh Sebuah benda Maya Sebuah benda nyata Tetapi sebenarnya Pergaulan sahabat alam Berada di dunia maya Jajet dan internet Sebenarnya sahabat alam Sudah jauh Dari pergaulan kenyataannya Dari orang-orang terdekat Bahkan sahabat-sahabat alam terdekat Dengan coba mendaki gunung Sahabat alam akan terasa Dan dilatih Menjadi orang Menjadi manusia yang lebih berasa Karena apa Di atas gunung sahabat alam Akan beri interaksi Dengan sahabat-sahabat alam yang baru Bahkan dengan sahabat alam yang Sama-sama Melakukan aktivitas bekerja Sehari-hari Namun dengan suasana dan ruang Di alam bebas Pasti akan sahabat alam Merasakan bedanya Berada di ruang sehari-hari Dengan ukuran tertentu Tiba-tiba Sahabat alam harus berada di Alam bebas Dengan ruang tanpa ukuran Dengan panorama alam yang indah Melihat perkebunan agribisnis Bahkan sahabat alam akan merasakan Kabut yang dingin Tetap menjegarkan Beda dengan polusi udara Di lingkungan sehari-hari Alasan keempat Rutinitas sahabat alam sehari-hari Di ruang kerja Di tempat kerja Melihat dunia yang itu-itu saja Pasti akan membuat sahabat alam bosan Menjegarkan mata sahabat alam Dengan pemandangan alam Seperti pemandangan di belakang saya ini Tentu Mata sahabat alam Tidak akan melihat secara langsung Pemandangan yang indah Di belakang saya ini Dengan ukuran ruang Tidak terbatas Bukan lagi melihat di jajet Tapi melihat secara lain Seperti apa semuanya Bentang alam panorama yang indah Tanpa dibadasi ukuran ruang Tentu beda Melihat panorama alam dengan Di internet Di jajet Dengan melihat secara langsung Kesan secara patin pun akan beda Bahkan Pikiran dan hati sahabat alam pun Akan menerai beda Saat sahabat alam melihat panorama itu Di jajet atau di internet Dengan secara langsung Atau live Di alam bebas Saat mendaki gunung Alasan yang kelima Mendaki gunung akan menempa Sahabat alam Merawat mimpi Sahabat alam percaya Bahwa fokus Dan kegigian Akan mengantarkan sahabat alam Ke pencapaian yang Tinggi Maksudnya apa Dari alasan kelima ini Tentu sahabat alam juga Akan berbeda dengan saya Cara mengartikan dari Alasan kelima ini Yang pastinya adalah Dengan melakukan kegiatan Pendaki gunung Akan menempa sahabat alam Merawat mimpi Kenapa? Di dalam filosofi Saat sahabat alam melakukan Pendaki gunung Dari mulai prepare Dari mulai pencarian informasi Destinasi Baik itu ketinggian Regulasi Estimasi dan sebagainya Bahkan saat sahabat alam Melakukan trek pendaki gunung Sampai tiba di puncak Yang sahabat alam Dambakan Ini akan berpengaruh langsung Dengan korelasi Kehidupan Sahabat alam sehari-hari Dalam nyiti karir pekerjaan Dalam merintis usaha Dan sebagainya Tidak jauh beda Merintis karir Merintis usaha Semuanya dibutuhkan konsep Dari mulai prepare Perencanaan Informasi-informasi Marketing Penansia Dan sebagainya Karena untuk pencapaian Yang lebih tinggi Tentu sahabat alam Tahu bahwa Sahabat alam Harus melalui Yang namanya Proses Dan dari proses itu Sahabat alam Harus fokus Dan gigih Melakukan Bahkan melalui Proses itu Alasan yang ke-6 ini Tidak jauh dari Alasan yang ke-5 tadi Jalur pendakian Ibarat kehidupan Yang sahabat alam Jalani Sehari-hari Trek jalan kerja Dan tanjakan curam Adalah rintangan Yang Harus sahabat alam Hadapi Apapun alasannya Tidak bisa dipukiri Sangat sahabat alam Melakukan pendakian gunung Yang memang Treknya seperti itu Yang memang Jalurnya disitu Yang memang Jalurnya sudah dibutuhkan Otomatis Sahabat alam Harus melaluinya Bisa atau tidak Disitu sahabat alam Juga akan melakukan Kompromi Dengan sahabat alam Lainnya Untuk minta dukungan Bagaimana Sahabat alam Jangan sampai Terpreset Di trek pendakian Dalam kehidupan Sehari-hari Tentunya Sahabat alam Juga tidak bisa Mendakukannya sendiri Perlu dukungan Dari orang-orang terdekat Sahabat Bahkan keluarga Seperti saat Pendaki gunung Sahabat alam Perlu dukungan Dari sahabat-sahabat alam Lainnya Saat melakukan Trek pendakian Bahkan dari mulai saat Prepare Estimasi Sampai Trek pendakian Sampai Ke puncak gunung Sekalipun Dalam Kegiatan Mendaki gunung Ada istilah Solo camping Solo hiking Sebenarnya Tetap saja Kenyataannya Sahabat alam Memerlukan Orang lain Rangkuman dari Alasan ke-6 ini adalah Mendaki gunung Persis sama Seperti kehidupan Sahabat alam Sehari-hari Sahabat alam Jalani Seperti di pendakian Perlu Persiapan Prepare Perlu Perlu Berhubungan Dengan orang lain Saat estimasi Perlu Kerjasama Di trek pendakian Menanyakan Jalur Yang mana Di saat Ada persimpangan Seperti Sahabat alam Juga sehari-hari Perlu Koordinasi Dengan orang-orang Terdekat Untuk mencapai Tujuan Maksud Cita-cita Sahabat alam Alasan ke-7 Pendakian Gunung Membuat Sahabat alam Menghargai Diri sendiri Pengalaman Sampai di puncak Tertinggi Mengajarkan Sahabat alam Agar tetap Rendah Hati Artinya adalah Dengan Sahabat alam Melakukan Kegiatan Daki gunung Ini bisa Diterapkan Pada kehidupan Sehari-hari Pada saat Sahabat alam Melakukan Pendakian Gunung Sampai Ke puncak Sahabat akan Melihat Betapa Luasnya Panorama Alam Dilihat Dari puncak Gunung Sahabat alam Tidak ada Arti apa-apa Dengan Keagungan Ciptaan Tuhan Begitu juga Dalam kehidupan Saya hari-hari Sahabat akan Menyadari bahwa Kesimpulan Kehidupan Sahabat alam Yang telah Tercapai Dalam Rintis Usaha Bisnis Dalam Rintis Pekerjaan Mencapai Posisi Yang diharapkan Tentu Sahabat alam Akan Menyadari Betapa Semua Itu Bukan Setempat Sahabat alam Dapatkan Secara Sendiri Tanpa Dukungan Bahkan Tanpa Kehendak Dari Sang Pencipta Disinilah Sahabat alam Akan merasa Tetap Rendah hati Dengan Kehidupan Sahabat alam Saya hari-hari Disinkronkan Dengan Filosofi Sahabat alam Mendaki Gunung Sampai Tiju Puncak Melihat Kemegahan Panorama Alam Ciptaan Tuhan Maka Maka Tidak 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 Alasan Sahabat alam Untuk Menyobongkan Diri Tanpa Bantuan Dari Atas Seperti Sahabat alam Mencapai Puncak Sekali lagi Seperti Sahabat alam Mencapai Puncak Gunung Melihat Kemegahan Alam Tanpa Atas Hasil Bukan Secara Sendiri Alasan Berikutnya Sebenarnya Dari Alasan Sahabat alam Harus Menjajah Mendaki Gunung Dari Pertama Sampai Kedelapan Ini Tidak Jauh Bedai Dari Filosofinya Seperti Yang Kedelapan Ini Hidup Selayaknya Dijarani Dengan Optimis Dan Mendaki Gunung Adalah Tempat Sahabat alam Menemukan Kehidupan Yang Lebih Positif Memang Seharusnya Seperti Itu Apapun Rintangan Apapun Kendalanya Sahabat alam Merintis Karir Sahabat alam Merintis Usaha Semuanya Harus Dialangi Dengan Optimis Yakin Apalagi Bila Pekerjaan Atau Usaha Yang Sahabat alam Lakukan Atau Merintis Itu Berhubungan Dengan Jiwa Sahabat alam Sendiri Yaitu Hobi Misalnya Tidak Ada Salahnya Memang Hidup Selayaknya Dijalani Dengan Optimis Dan Kegiatan Mendaki Gunung Sahabat alam Adalah Tempat Kehidupan Yang Positif Seperti Alasan Alasan Sebelumnya Karena Saat Sahabat alam Mendaki Gunung Sahabat alam Akan Menemukan Makna Arti Sebuah Perjuangan Proses Dari Mulai Prepare Sampai Sahabat alam Mencapai Puncak Gunung Seperti Itu Juga Dalam Kehidupan Sahabat alam Sehari-hari Sahabat alam Optimis Jadi Karir Jabatan Sebagainya Meneliti Usaha Dari Kecil Melalui Proses Yang Harus Dilalui Kendala Finansia Kendala Pendaga Kerja Bahkan Kendala-kendala Pendukung Lainnya Semua Harus Sahabat alam Jalan Dengan Optimis Naik Naik Naiklah Ke puncak Gunung Tanyakan Pada diri Sahabat alam Sendiri Adakah Alasan Lain Yang Membuat Sahabat alam Tidak Akan Mendaki Gunung Lagi Saat Sahabat alam Mendaki Gunung Sampai Ke puncak Gunung Dengan Melihat Dan Menyaksikan Sendiri Kemegahan Panorama Alam Ciptaan Tuhan Ya Pada Saat Proses Sahabat alam Memang Harus Melalui Trak Pendakian Yang Curam Terjah Bahkan Bahkan Licin Bahkan Sahabat alam Harus Berjibaku Dengan Cuaca Hujan Jalur Trak Yang Licin Tetapi Pada Saat Sahabat alam Sampai Di Puncak Sahabat alam Akan Merasakan Sendiri Kenikmatan Dari Setelah Melalui Proses Pendakian Trak Pendakian Yang Licin Dan Sebagainya Seperti Juga Kehidupan Sahabat alam Sehari Hari Setelah Sampai Sahabat alam Di Puncak Karir Di Puncak Penghasilan Meritis Usaha Pasti Sahabat Akan Melihat Kebelakang Bagaimana Perih Sakitnya Susahnya Sahabat Melalui Proses Dan Tentu Ini Akan Menjadi Bahan Cerita Bahwa Sahabat alam Mencapai Puncak Bukan Tanpa Melalui Proses Rasa Bangga Sahabat alam Mencapai Puncak Tetapi Dengan Tetap Rendah Hati Karena Sahabat alam Sadar Sahabat Melalui Proses Itu Bukan Berarti Tanpa Bantuan Orang Lain Bahkan Bahkan Sahabat alam Menyadari Bahwa Sahabat alam Sampai Puncak Tentu Atas Dukungan Dan Kehendak Yang Di Atas Sahabat alam Pilosofi Mendaki Gunung Sering Digunakan Oleh Para Motivator Kepada Audiennya Untuk Digunakan Sebagai Filosofi Dalam Kehidupan Sehari-hari Baik Itu Untuk Capai Karir Posisi Pekerjaan Untuk Mencapai Baik Itu Sahabat alam Untuk Merintis Di bidang Usaha Dan Sebagainya Intinya Adalah Dengan Sahabat alam Mencoba Untuk Menjajah Kegiatan Mendaki Gunung Sahabat alam Akan Mengenal Filosofi Kehidupan Yang Sebenarnya Seperti Siang Sudah Saya Ulas Dari Awas Tadi Kehidupan Sehari-hari Sahabat alam Seperti Kegiatan Sahabat alam Mendaki Gunung Dari Mulai Prepare Dari Mulai Prepare Mencari Referensi Data Mencari Referensi Data Gunung Yang Langkah Dituju Regulasinya Seperti Apa Dari Mulai Persiapan Akkomodasi Logistik Perlengkapan Dan Sebagainya Bahkan Sampai Ke lokasi Basecamp Melakukan Estimasi Sampai Sahabat alam Melakukan Trek Penakian Sampai Ke puncak Persis Sama Sampai Kehidupan Sehari-hari Dalam Kehidupan Sehari-hari Bahkan Dari Ruang Lingkup Terkecil Dalam Satu Hari Sahabat alam Harus Melakukan Prepar Persiapan Sahabat alam Harus Melakukan Prepar Persiapan Sebelum Berangkat Ke tempat Kerja Sebelum Ke lokasi Usaha Sahabat alam Apa yang Harus Dibawa Apa yang Harus Dipersiapkan Sampai Akhirnya Sahabat alam Mendapatkan Pencapaian Di puncak Gunung Atau Di puncak Karir Pekerjaan Di puncak Usaha Sahabat alam Tetap Rendah hati Karena Sahabat alam Sadar Bahwa Mencapai Puncak Gunung Tidak Serta Merta Tanpa Proses Capaian Di puncak Karir Pekerjaan Dan Juga Tanpa Melewati Proses Oke Sahabat alam Beberapa Alasan Tadi Adalah Kenapa Sahabat alam Harus Menjajah Mendaki Gunung Selain Akan Mempengaruhi Secara Fisik Dan Mental Kegiatan Mendaki Gunung Juga Akan Mempengaruhi Fisik Sahabat alam Buat Sahabat alam Yang Bergabung Di Kep Channel Saya Mohon Dukungan Dan Solidar Dengan Cara Bantu Like Share Kepada Sahabat Alam Agar Bermanfaat Dan Jangan Lupa Bantu Subscribe Dan Tekan Lonceng Agar Sahabat alam Tidak Tertinggal Di Matri Berikutnya Di Gap Channel Saya Gia Guzman Bersama Gap Channel Salam Kali Gap Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!